Jepang akan mengumumkan pencabutan pembatasan COVID-19 yang diberlakukan di Tokyo dan sejumlah prefektur lainnya. Langkah tersebut diambil Jepang karena gelombang infeksi yang disebabkan oleh varian Omikron terus-surut. Tokyo mencatat 7.836 kasus virus corona pada selasa 15 Maret 2022 turun 12 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Gelombang Omikron telah menyebabkan rekor kasus infeksi harian di ibu kota dan di seluruh Jepang pada bulan Februari. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dijatuhalkan akan berpidato dan diperkirakan akan mengumumkan pencabutan pembatasan pada 21 Maret 2022. Program vaksin COVID-19 dosis booster di Jepang telah dipercepat. Kini, sekitar 71 persen populasi lansia Jepang telah menerima dosis booster. Sejauh ini, Jepang telah memperlakukan pembatasan darurat di 18 dari 47 prefektur. Jam buka restoran dan bisnis lainnya dibatasi. Para pejabat masih memperdebatkan apakah pembatasan dapat dicabut di prefektur Osaka sebab angka rawat inap masih tinggi. Di sisi lain, para pakar kesehatan mengatakan gelombang Omikron saat ini belum berakhir dan varian baru bisa muncul kapan saja. Sementara itu, seorang profesor dari Universitas Tohoku Hitoshi Oshitani mengatakan bahwa pembatasan telah kehilangan keefektifannya pada perilaku publik. Pada tahap ini, diperlukan strategi berbeda untuk menekan penularan sebab masih terlalu dini untuk membahas semacam strategi keluar dari virus corona. Terima kasih.